Kobaran api menghanguskan sebuah gudang minyak ilegal di jalan lingkaran selatan kecamatan Pembulutan Kabupaten Ogan Ilir kemarin. Besarnya kobaran api dan suara ledakan cukup besar sempat membuat warga dan pengguna jalan sekitar panik. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas memadam kebakaran Kota Palembang mengerahkan 3 unit mobil damkar. Tidak hanya gudang, minyak api ilegal juga membakar 3 unit kendaraan yang berada di lokasi kejadian. Api diduga dari percikan api dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Beroperasinya sudah beberapa kali di Herajian dan mereka beroperasi masih menyelidiki. Masih dalam protes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.